Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube SKR Shingekos Buat teman-teman dimanapun berada Mas Brew Pak Brew Mbak Mas Mau siapa lagi abang ya Oke Brew Pertemuan kita kali ini Coba buatkan tutorial Cara pemasangan PCX 160 ya Nah ini buat kalian yang Masih kebingungan ya Brew Jadi kalau buat pasang itu Lu pasang standar 1 nya kayak gini Brew ya Oh dipasang standar 1 Lu miringin motornya Jadi lu bongkar yang bagian depannya itu Gak sulit atau gak susah ya Nah ini barangnya Masih di dalam dos Brew Itu ada tulisan PCX 160 ya Oke Kita bongkar dulu Untuk hasil suaranya Gue juga gak tau yang dimau sama Pemiliknya seperti apa Yang jelas kita sudah Ada barangnya tinggal pasang aja ya Kebetulan lagi ready ini Brew Jadi kurang lebihnya nanti kita coba Tanya pemiliknya ya Jadi apapun yang diinginkan sama pemilik Mudah-mudahan kita bisa menjalankan Amanah dari pemilik PCX ini ya Dengan baik Amin Oke gue ingetin sekali lagi buat kalian yang Mau dateng ke SKR Racing Ecos Ke Jalan Raden Batah Jildok Tangerang Silahkan ya Mampir kemari Merapat deh Brew Oke Kayak gini tempatnya ya Masih luas Brew Kebetulan nih tengah harinya bentet banget ini Brew Sampe sakit panasnya di kepala Eh dah Hati-hati jaga kesehatan selalu ya Brew Gunakan masker ya Karena di luar sana itu Buat kalian khusus nih Yang pake motor ya Pake helm Pake masker lagi Brew ya Karena cuacanya cukup lumayan panas Dan debu jalannya ini Cukup lumayan tinggi sih Kalau menurut gue ya Sehingga Kalian diwajibkan buat pake Masker ya Brew Biar Apa ya Biar lebih sehat aja Yang sehat tambah sehat Yang belum sehat Mudah-mudahan sehat selalu Brew Amin Nah ini Brew Ini pakingnya kita congkel dulu ya Karena pakingnya nempel di Kenal kot originalnya Brew Oke Brew Pakingnya ternyata Sudah Sudah rusak Brew ya Tidak kuat ini Kalau gue pasang lagi Kayaknya ini Pasti ancur-ancuran Brew Jadi ini gue minta pergantiannya ya Brew Beli pakingnya Brew Beli pakingnya nih Paking pecek Seberang Oke Jadi kita akan coba bandingkan Nanti yang itunya bawa lagi kemari ya Yang rusaknya Iya yang itu ya Kita bandingkan Brew ya Antara yang baru Sama yang lama Pakingnya Nah ini kita buka Dalam dusnya Isinya apa aja Oke Oke Ini ya Brew Bongar 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 Itunya Lehernya Lehernya Oke Brew Lehernya 26 Disini Udah Pakai sensor ya Ini ada deratnya tuh Bagian dalam ya Kayak gini Disini Kelasannya pake CO ya Brew Oke Terus disini Diameter 26 Disini 28 Gue kerucutin Ketemu dengan 32 Kayak gini Coba kita pasang aja Cuma nunggu paking Brew ya Oke Nunggu paking ya Brew ya Nunggu paking dulu Oke kita Kutusin dulu Bahan 1,2 Jangan takut Walaupun dibanting-banting gitu Brew Anti penyok Sambil buka tamengnya Brew ya Jadi Belakangnya udah sedikit Lecet-lecet itu Tapi gapapa ya Kita Buka aja dulu Dan ini ya Brew Ini paking yang barusan Tadi Gini nih Tempat terang nih ya Ini beda Brew ya Paking yang lama Udah rusak kayak gini Terus kita ganti Dengan paking yang baru Brew Kayak gini Oke Ini yang lama Seperti ini Yang lama udah rusak ya Brew Kita akan ganti Dengan yang baru Yang ini Brew Jadi Kalo gak gue ganti Ini biasanya bocor ya Bletok-bletok bunyinya Brew Jadi Inilah Kayak begini ya Ganti paking ECX 1,60 Dan Tebelnya juga disini Beda Brew ya Ini gimana sih Kamera ini Fokusnya kurang terlalu Brew Walap dulu Nah Gimana Brew Mendingan kayaknya Brew Mendingan Brew Oke Jadi kayak gini ya Brew Pakingnya yang lama Ata yang baru Kayak gini Beda jauh ya Dari bentuk Yang lama udah cacat Yang baru ini Masih seger buker Oke Jadi kita Pakai yang Baru aja Karena yang lama Sudah dibeliin Mau kita ganti Oke Nah ini kita Copot Nanti Itu aja Disilperin lagi Oke Udah Pucal bacal Gituannya Brew Kita coba Pasang aja dulu ya Nah ini Di lem dikit aja Brew ya Biar gak jatuh Gue selalu Pakain lem ya Brew Biar proses Pengemasangannya Gampang Jadi kalau ditahan Gak bakal ketahan Brew Pasti jatuh lagi Mudah-mudahan Brew Kita doain semua Ambulan Barusan lewat ya Mudah-mudahan Yang dalam ambulan Segera pulih Sehat Dibanyakan rezekinya Sehingga Bisa beli Anjak kenal pot Ke gue Brew Oke Nah Kayak gini Brew Standar 1 Standar 2 Terus standar 1 Miringin ya Tuh Kelihatan Gampang sih Langsung Ini ya Apa namanya Sensor Tuh Oke Nah langsung Lo kencengin aja Sensor Ya brew Tapi kalau Untuk baut 12 Yang ada di Jepang situ Di leher Kenal pot Asal kenceng aja Jangan terlalu Kenceng-kenceng banget Karena Karena bakal Kita colokin Slancernya yang ini Brew Anginnya besar sekali Brew Break 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 Abis Pohonannya Rontok Semua Oke Kenceng ya Kita tinggal buka Untuk Slancernya Aja Brew Warnanya hitam Tapi lo tinggal colokin aja Gampang sih Sebetulnya Tidak terlalu ribet Oke Tuh Colokin Dipasin Dengan Lobang baut ya Kalau udah pas Kayak gini Tinggal colok Baut aja Nah disini Gue kasih baut Enggak tiga ya Dimana Originalnya tiga Tapi disini Kasih dua biji aja Atas dan bawah Brew Ini juga udah lebih dari kuat ya Jadi baut satunya Boleh lo bawa pulang Nah setelah ini Baru lo kencengin depan ya Baru lo pastikan Belakangnya ini Kenceng Brew Keceng Brew Mudah kan Gampang kan Makanya Oh Jangan pernah lo kencengin dulu Bagian depan ya Jadi asal Kepasang dulu Nah ini kalau udah begini Tinggal copot belakang aja Karena depannya itu udah persisi Sama belakang ya Am Cobain Am Coba hidupin aja Oke Nah Gue selalu Ngasih Apa ya Kesempatan kepada pemilik Buat Jalan nih Brew Karena Takutnya ada kekurangan Atau ada kelebihan Oke Bawa jalan aja Lakukan percobaan Sebelum dikatakan Baik ya Baik buruknya Menyesuaikan dengan pemilik Bukan dengan kopi-kopian Oke kita tunggu beliau kembali Masuklah dia Gimana bro Cocok Yakin Jujur Ini pelat A dari mana Pelat A dari mana Dari mana Rangkasnya mana Rangkas Bitung mana Alun-Alun Oh na Oh iya 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 Dulu tempat lotres disitu ya Oke Gue pernah disitu juga Brew Cem-cemen gue disitu Brew Oke Ini alhamdulillah Sudah dikatakan sempurna Ini di Itu dulu Di repair dulu aja Disilperin dulu Belang-belang nih Nah coba lihat Ini brew Ini udah bucal-bacal Dirapikan lagi aja Bawa ke bawah aja Oke brew Kena lanjut nanti ya Kita buat rapiin dulu Itunya Tamingnya Oke Paket ganteng Klinis PCX 160 Sudah Selesai ya brew Awas coy Pala lo coy Awas pala lo Jelek-jelekin aja lo Oke Kayak gini ya brew Oke Jadi Kita lihat dulu Untuk belakangnya Nah belakang sudah mulus lagi ya Gue bikin mulus aja brew Kayak gini ya Moncongannya Disitarakan dengan Moncong belakang brew Dibilang opal Tapi agak sedikit gepeng brew Dibilang gepeng Tapi agak sedikit opal Apa dong nyebutnya bang Gak tau lah pokoknya Lu suka-suka lu aja ya Oke Jadi Taming sudah kepasang Terus Coba bro Tidupin itu brew Gue gak bisa Kuncinya kayak begitu Gue gak ngerti Cek sana aja brew Langsam aja Ya langsam aja Dari yang gak kebernya gue Gue juga pengen ngerasain Tau Oke Gue gak kebeli Masalahnya brew PCX 160 Jadi gue ya Megang kali-kali gasnya Sah-sah aja brew Man, te prueba Tuh 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 Mau kayak gimana juga brew Ya motor baru ya Jadi mau diapain juga Mantep brew Gak apa ya Gak gimana gitu ya Padet Oke pokoknya Buat lu yang mau seperti ini Silahkan datang langsung Temuin aja SKR Di Jalan Raden Patah Jeluduk Tangerang Atau PAWA ya brew Di 0815 1394 3798 Jadi kurang lebihnya Kalian tulis aja Di kolom komentar Ya brew Gue mah cuma bisa begini aja Mudah-mudahan Ini begini juga Udah bisa lebih brew Amin Oke Jadi harganya ini Kesaran 500 ribu Brew udah dapet leher Sama dapet kenal pot Cuma uduk Tameng dan Moncong belakangnya N-cupnya Itu lo bawa sendiri ya Oke Harganya 500 ribu Paham ya brew Amin Oke Gue pamit undur Sampai jumpa di lain waktu Dan kesempatan Hati-hati penipuan Dan barang palsu Salam otomotif Indonesia Bye-bye Wabilai topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Oke SKR Kami ada kami nyata